Bangun-bangun patah Deddy ditutup, dulu tadi lagi diperkontak mbak. Ini tuh ditetapis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu, padanya berkontak. Pegi Setiawan alias Perong, satu dari tiga daftar pencarian orang, DPO, pembunuh Vina dan Eki, berhasil ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Pegi telah menjadi buron selama delapan tahun bersama Andi dan Dani. Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat berhasil menangkap satu buron, kasus pembunuhan Vina Dewi dan Eki, di Cerebon pada 2016 silam. Identitas DPO yang buron sejak delapan tahun itu adalah Pegi Setiawan alias Perong alias Eki. Pegi ditangkap ke polisian saat berada di Bandung. Meski begitu, polisi belum merilis wajah maupun proses penangatan terhadap Pegi demi alasan penyidikan. Terduga tersangka yang kita DPO-kan, yaitu atas nama Pegi alias Perong, atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Pegi Setiawan, seorang warga Cerebon yang kita tangkap di Bandung. Nah, saat ini teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan terkait keterlibatan dari yang bersangkutan terhadap kasus pembunuhan Vina Eki. Untuk Pegi kita tangkap di Bandung. Untuk saat ini kita tidak bisa menyebutkan secara lengkap untuk posisi penangkapan, tentu karena untuk alasan pembuktian. Pol Dajabar telah merilis identitas merupakan nama, ciri-ciri fisik, hingga alamat para buron pembunuh Vina. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One menggabarkan. Petugas gabungan dari Polda, Jawa Barat, Polres Cerebon Kota, Jawa Barat, Rabu Siang, mendatangi rumah salah satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Dalam pemeriksaan dan pengledahan yang berlangsung di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kaupaten Cerebon itu, petugas kepolisian memeriksa tiga orang keluarga Pegi alias Perong. Selama tiga jam, petugas meminta keterangan tiga orang keluarga Pegi, serta melakukan pengledahan dan menemukan sejumlah barang bukti yang kemudian dibawa ke Mapolda, Jawa Barat. Dan untuk mengupdate terkait dengan kasus Vina, kita sudah terhubung dengan reporter Sinedine Dohan di Polda, Jawa Barat. Selamat siang, Duhan. Bagaimana perkembangan terkini pasca penangkapan Pegi alias Perong? Ya, malah dan juga pemirsa, pihak dari Polda, Jawa Barat tentunya masih terus melakukan pendalaman terhadap Pegi Setiawan alias Perong yang diamankan pada selasa malam kemarin. Memang ini informasinya kami dapatkan dari Kabit Humas Polda, Jawa Barat. Ini proses pendalaman atau proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap Pegi. Ini sudah dimulai sejak hari Rabu kemarin, namun untuk hari ini sendiri, malah dan juga pemirsa dapat lihat di belakang saya bahwa memang kondisi dari Polda, Jawa Barat ini dapat dilihat sepi dan memang masih belum ada tanda-tanda akan dimulainya kembali. Ini pemeriksaan terhadap Pegi atau Perong tentunya juga untuk pendalaman dari kasus ini bukan hanya Pegi saja yang akan diperiksa nantinya tapi juga ketujuh terpidana yang sebelumnya sudah dijatuhi hukuman sumur hidup, ini yang saat ini sudah berada di Bandung nantinya akan dimintai keterangan satu persatu untuk akhirnya nanti mencocokkan keterangan baik dari Pegi atau Perong ini dengan ketujuh terpidana lainnya. Ada pun juga memang informasi terbaru yang kami dapatkan dari Kabit Humas Polda, Jabar. Ini bahwa status dari Pegi Setiawan atau Perong ini saat ini sudah dinaikan menjadi tersangka setelah kemarin sebelumnya diperiksa lebih dari 1x24 jam oleh tim penyidik dari Polda, Jawa Barat. Selain itu juga tim penyidik dari Polda, Jawa Barat dan juga Polres, Cirebon, Kota ini sudah melakukan penggeledahan ke kediaman Pegi yang berada di Cirebon, ini tepatnya berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon kemarin kurang lebih ini penggeledahan atau pemeriksaan di kediaman Pegi ini dilakukan selama kurang lebih 3 jam dan juga guna untuk mencari barang bukti lebih lanjut yang berhubungan dengan kasus ini untuk mengungkap siapa sebetulnya Pegi dan apa perannya dalam kasus yang menewaskan Vina dan Eki ini. Selain itu juga 3 orang dari keluarga Pegi ini dimintai keterangan di rumah namun nantinya juga pihak keluarga ini dari Pegi tentunya akan diperiksa secara langsung juga di Polda, Jawa Barat untuk dimintai keterangan. Selain itu Andi Kumala dan juga Pemirsa ada 2 orang lainnya yang masih dalam status DPO ini yang dicari oleh Polda, Jawa Barat saat ini masih dalam proses pencarian dan juga pihak dari Polda, Jawa Barat ini merasa optimis akan dapat segera menemukan kedua orang lainnya. Nah untuk ketujuh terpidana dalam kasus ini memang sudah berada di Kota Bandung dan nantinya akan terus diperiksa satu per satu secara terpisah yang saat ini sudah berada di 2 rutan yang berada di Kota Bandung. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan saya kembalikan ke studio malah. Baik terima kasih laporan langsung Sineden Dohan dari Polda, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan Pemirsa, Peggy buronan kasus pembunuhan Pina ternyata selama bertahun-tahun bersembunyi di rumah yang berada di tengah kebun di Cirebon, Jawa Barat. Dan berikut penelusuran reporter Leo Satyagraha dan juru kamera Andri Panca. Nah Pemirsa, jika Anda melihat, disitulah itu rumah yang cat warna hijau itu merupakan rumah keluarga Peggy yang sekaligus dijadikan oleh Peggy alias Perong ini untuk bersembunyi atau singgah jika ia datang ke Cirebon. Di mana memang Peggy sendiri, aktivitasnya ini ada dua lokasi, Pemirsa. Yakini di Cirebon dan Bandung, di mana juga sebelumnya ia diamankan oleh pihak aparat kepolisian di Bandung. Nah ini, saya akan sedikit menggambarkan suasana rumah dari keluarga Peggy ini kepada Anda, di mana ini adalah jemuran yang memang tampak tradisional ya Pemirsa. Dan di depan kita ini adalah rumah Peggy. Bisa dibilang ini bangunannya cukup bangunan lama atau bangunan tua. Kita juga melihat rumah ini sebenarnya juga sudah banyak kerusakan begitu ya. Kita bisa lihat dari pintu-pintunya yang memang sudah terlihat usang. Nah disinilah tempat Peggy bersembunyi, di mana memang jika kita mengikuti perjalanan dari depan tadi memang agak tersembunyi, di mana memang tadi kami bincang kepada warga sekitar hampir tidak pernah atau berinteraksi dengan Peggy alias Perong ini. Nah ini bisa disaksikan ya, memang rumah ini tampak terpencil, hanya ada sekitar tiga rumah. Nah kami ingin bertanya kepada tetangga yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan namun saat ini memang kondisinya kosong. Sekian dari Cirebon, Jawa Barat. Leo Satya Geraha, Andri Pancat, TV One mengabarkan.